Intro Yuk jadi bagian dari dakwah kami Dukung operasional dakwah dan sosial kami Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat Sedang marak istilah generasi sandwich Atau bisa diartikan dengan generasi yang merasa seperti terjepit Antara tanggung jawab merawat orang tua dan anak-anak mereka Yang masih membutuhkan perhatian Dan ini cukup membuat generasi ini merasa berat menjalani hidup Dengan tekanan yang sangat tinggi Mohon nasihatnya Ustadz untuk para generasi sandwich ini Ustadz Ya kalau yang dimaksud adalah Bagaimana seseorang itu di awal dia menitih prestasinya Bekerja misalnya Anggap dia punya pendapatan 3 juta 4 juta per bulan misalnya Satu sisi ada orang tuanya yang butuh untuk dibiayai Satu sisi juga ada istri anak yang dia harus biayai Mungkin begitu maksudnya Itu yang dinamakan sandwich Iya Gak ada istilah lain kadang-kadang Kenapa harus roti didatangkan Baik Jadi karena kalau sandwich itu kan total semuanya Roti atas, roti bawah, tengah Kan semua masuk sandwichnya gitu Tapi ini kan dimasukkan dia di tengah-tengahnya Baik dia skala prioritas kan Kalau bertemu antara orang tua dia Dengan istri dan anaknya Dia dahulukan istri dan anaknya Dalam kebutuhan harian Karena itu kewajiban nafkah harian Kalau orang tua tidak ada harian Setiap saat gitu kan Dia membantunya dan orang tua juga Misalnya ayah sama ibu masih hidup Kan si ayah punya kewajiban tetap membiayai istrinya Sebagai ibunya disini ya Ibu orangin Dan juga kalau misalnya dia masih punya saudara-saudara lain Semua punya kewajiban mengoroyoki Untuk membantu kebutuhan orang tua Tapi kalau istri sama anaknya orang ini Gak ada kecuali dia Maka dia dahulukan dulu Dan yang didahulukan adalah nafkah Kebutuhan dasar Kebutuhan dasar itu artinya Harian Kalau hari ini Antum sudah berikan makan Minum Pakaian Tempat tinggal Transportasi semampunya kepada istri Maka sudah cukup Hari esok itu bukan tanggung jawab kita Kecuali kita masih hidup Makanya sering saya bahasakan Dalam masalah nafkah rumah tangga Itu kewajibannya harian Kalau ada seorang suami Memberikan di awal bulan gajinya Untuk satu bulan ke depan Itu kebaikan yang luar biasa Karena dia sudah memberikan Nafkah Yang belum jatuh tempo Belum masuk waktunya Kalau dia pertengahan bulan meninggal Berarti yang dua minggu yang sudah diterima gaji Itu oleh istrinya Itu bukan kewajiban dia Itu sedekah dari dia Kan gitu Oleh karena itu kita bicaranya harian Kalau hari itu sudah ada makanan Sudah ada minuman Maka sudah cukup Maka bisa berbagi kepada orang tua kita Dan memang setiap orang diantara kita Teman-teman sekalian Secinta apapun dia Pada istrinya Jangan sampai membuat Itu menggeser cinta dia Kepada orang tuanya Karena kalau dari sisi cinta Kalau kita bicara Pertemuan antara pasangan hidup Istri Sama orang tua gak bisa Orang tua pasti didahulukan Ibu didahulukan Ayah didahulukan Terutama bagi laki-laki ya Itu gak mungkin Tetapi kalau kita bicara lingkup Kewajiban memenuhi kebutuhan Dasar Nah kita dahulukan istri sama anak Karena orang tua ini bukan kewajiban kita Memberikan mereka Dalam seperti Memberikan istri sama anak Karena kalau orang tua kita masih punya anak lain Berarti yang semua harus punya kewajiban Mengoroyokinya Gitu kan Dan juga pada saat kebutuhan Sertentu misalnya dibutuhkan Maka itu yang kita fokus untuk membantunya Kalau pasangan hidup ini memang Semua kebutuhan dia di hari itu harus dipenuhi Ya Allah Jadi disini Dia lihat bagaimana Posisi yang tepat untuk dia Mendahulukan istri dan anaknya Selebihnya baru dia belikan kepada Orang tuanya Terima kasih telah menonton!